Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam AINES Papua Pengurus daerah keluarga alumni pendidikan tinggi Agraria Papua menggelar musyawarah daerah untuk menyusun ADART dan memilih pengurus masa bakti 2021-2024 Pengda Kapti Agraria Papua sebagai wadah bagi lulusan Akademi Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional resmi dikukukan sejak tahun 2018 lalu yang diketuai oleh Kelio Pasveni Tiruma dengan masa bakti 2018-2021 Musyawarah daerah Kapti Agraria Papua yang dibuka langsung oleh penasehat John Wycliffe Aufa yang ditandai dengan pemukulan tifa dan penyerahan palu sidang kepada pimpinan sidang pleno guna melakukan penyusunan ADART dan pemilihan Ketua Pengda Kapti Agraria Papua periode tahun 2021-2024 Dalam musda tersebut Yosef Simondone terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Edward Alberti Momonmau bersama Joselina Sipora-Borai selaku Sekretaris Pengda Kapti Agraria Papua periode 3 tahun ke depan dengan masa bakti 2021-2024 resmi dikukukan oleh penasehat Kapti Agraria Papua Pasca terpilih Yosef Simondone mengatakan bahwa pihaknya akan menata struktur organisasi dan menyiapkan program-program ke depan agar dapat bersinergi dengan program pusat Ya, yang pertama saya akan melakukan pembenahan organisasi karena Kapti memang sudah ada dari tahun 1994 tapi kursus kita di Papua mulai efektif itu mulai 2 tahun terakhir jadi di tahun ini saya mencoba menata struktur organisasi dengan menyiapkan program-program supaya ke depan kita bisa bersinergi dengan program yang ditatukan oleh pusat Sementara itu penasehat Kapti Agraria Papua yang juga Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua John Wycliffe Aufa berharap kepada pengurus yang baru dapat membantu pemerintah daerah termasuk ATR BPN dan bidang lainnya yang akan disusun untuk kebajuan Papua Intinya Kapti harus membantu membawa perubahan bagi Kementerian ATR BPN terutama Kanwil BPN Papua dan kantor pertanahan di seluruh Papua untuk membajukan pelayanan pertanahan di BPN Jadi Kapti adalah keluarga besar agraria untuk BPN Selain itu yang Kapti pengurus yang lama ya paling ya terima kasih untuk pengabdian dan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang dimanatkan dalam ADRT Diharapkan Kapti ke depan ya Kapti Papua harus bisa membantu pemerintah daerah Kementerian ATR BPN dengan Kanwil BPN dan kantor pertanahan dalam bidang pertanahan dan mungkin ada bidang-bidang lain lagi yang nanti kita akan susun untuk kemajuan tanah Papua Ditambahkan Kapti Agraria bertugas membantu seluruh kegiatan yang dicanangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN Republik Indonesia dan juga membangun kebersamaan untuk memberikan dukungan kegiatan sosial di masyarakat Dari Kota Jayapura, Darul Mutakin, Ainis Jayapura melaporkan